Lantar belakangnya itu, selain memiliki paham komunis, Cekoslovakia melakukan politik tangan besi hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti-pemerintah. Terus juga, meski awalnya merupakan negara yang maju lama-kelamaan, Cekoslovakia mengalami kemuduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gegasan dan tentutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubcek. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Jaki? Kenapa? Aku nambahin nggak lantar belakang? Lantar belakangnya yaudah sih. Tapi kita langsung lanjut ke ini nggak sih? Ke masalahnya yang runtuhnya komunis. Gimana? Peace? Iya. Peace? Peace? Lantar belakangnya keruntuhan ya. Keruntuhan komunis semua. Di seluruh sekol. Bentar, di kosol lagi ya. Runtuhnya komunis semua di Seko, Cekoslovakia pada akhir tahun 1989. Menyebabkan munculnya kembali pertentangan antara dua kelompok suku bangsa di Seko, Cekoslovakia. Suku Seko dan suku Cekoslovakia. Yang menyebabkan pecahnya negara ini menjadi Republik Ceko dan Cekoslovakia. Ada yang mau nambahin nggak? Gue. Tahun, alat terbelakangnya kan, tahun 1992 itu kan si Faklav Havel itu kan ngusulin kan kalau mau ngebah nama Republik Federasi Sosial Cekoslovakia jadi Republik Cekoslovakia. Tapi usulannya ditolak sama pihak Sosial Cekoslovakianya. Nah kan gagal tuh, gagal negosiasi. Terus, Sosial Cekoslovakia akhirnya mutusin buat misahin diri dari Cekoslovakia. Terus, Januari tahun 1993, Cekoslovakia itu resmi runtuh. Terus, pecah jadi dua negara daulat. Jadinya Republik Cekoslovakia. Nah, di perpecahan Cekoslovakia ini disebut revolusi bludru karena tumbangnya pemerintahan komunis di Cekoslovakia akibat demonstrasi massa. Nah, pada akhir tahun 1989, berakhir pemerintahan komunis menyebabkan munculnya rasa nasionalisme pada masyarakatnya dan menguatkan perbedaan antara suku bangsa Ceko dan Sosial Cekoslovakia yang berujung bubarnya Cekoslovakia pada 31 Desember 1992. Ada yang mau nambah? Oke, terbelakangnya cukup, Pak. Lanjutnya ini nggak sih, apa? Faktor-faktor. Iya, kayaknya faktor. Gue di sini bakal bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perpisahan Cekoslovakia. Satu, ada perbedaan kondisi masyarakat. Ada perbedaan kondisi masyarakat. Dan infrastruktur antara Cekoslovakia. Dua, Cekoslovakia menganggap Slovakia sebagai beban. Dan sebaliknya, Slovakia merasa dianaktirikan. Tiga, setelah sistem komunis tumbang, kedua negara sepakat akan lebih mudah berkembang jika keduanya menjadi negara yang terpisah. Jadi, jadi negara sendiri-sendiri gitu. Itu faktor-faktornya ya? Berarti kan kalau ada runtuhan, berarti kan kayak ada dampaknya nggak sih? Dampaknya belum. Ada yang mau tahu dampaknya nggak? Nah, di sini gue nggak kasih tahu kalau dampaknya itu yang pertama adalah pembagian wilayah kekuasaan. Pembagian wilayah kekuasaan ini udah dijanjiin di Undang-Undang Konstitusi No. 541 oleh Majelis Federasi pada tanggal 13 November 1992. Nah, terus ada juga pembagian properti negara tertulis juga di Undang-Undang No. 541 oleh Majelis Federasi yang ini berupa properti negara termasuk pelengkapan milik negara angkutan barat seperti pesawat dan kereta api. Terus yang ketiga, pembagian arsip. Sedangkan pembagian arsip ini berdasarkan konvensi WINA 1983 yaitu untuk perpisahan negara ke pemilikan suatu arsip berdasarkan kepada pemilikan wilayah. Dan yang keempat, penantapan mata uang. Penantapan mata uang ini juga menjadi perhatian kedua negara tersebut pada awalnya masa perpisahan kedua negara memutuskan untuk menggunakan mata uang yang sama yakini korona. Dan yang lima ini penantapan status penegaraan. Untuk status penegaraan setiap penduduknya, negara ceko dan sosial lakia, tidak sepakat untuk menggandakan setiap penduduknya, kewonegaraan setiap penduduknya. Itu loh. Lagi? Cukup nggak sih? Tadi udah ngebahas antar belakang sama faktor-faktor sama ini. Apa namanya? Sama dampak nggak sih? Udah cukup nggak sih? Udah lengkap itu. Cukup. Menurutnya sih cukup. Ada menurutnya juga. Udah sih, udah cukup lah ya tentang ngebahas tentang ngeruntuhnya cekos, cekos, wola kia. Udah berarti tinggal bikin tabelnya aja kan? Tinggal presentasi ini berarti ya. Tinggal bikin tabel. Tabel kan? Tabel atau kota konsep? Bukan PPT. Berserah. Ada boleh tabel, kota konsep, sama PPT. Yaudah kan? Berarti cukup. Gampang kan? Tinggal ngisi doang kalau satu-satunya. Ya, yaudah. Mungkin bisa di-presentasiin aja sih. Gimana? Berarti cukup deh. Apa namanya? Dari diskusi kelompok kita ya? Ya. Thank you guys. Bye. Okay. Thank you guys. Bye. Bye. Bye.